Intro Sekarang saya akan membuat animasi yang berbeda dan kemarin di tutorial sebelumnya saya sudah mempunyai animasi semacam ini dan saya hanya memiliki animasi semacam ini dan selalu jika bola ini berada di lantai dia akan mempunyai kecepatan yang lebih besar dan terus lebih besar ditambahkan terus dan disini akan membuat sebuah animasi bola itu kurang menjadi realistis dan saya akan membuat sebuah fungsi dimana kecepatan dari bola ini akan semakin kecil, semakin kecil dan akhirnya dia tidak mempunyai percepatan sama sekali dan akhirnya diam di lantai dan dengan konsep demikian kita akan mempunyai sebuah animasi bola yang lebih realistis dan saya sudah mencoba dalam sebuah eksperimen saya dan saya sudah mempunyai bola semacam ini dan di animasi yang ini saya mempunyai percepatan dari bola lebih realistis karena dia akan diperkecil kecepatannya dan saya juga mempunyai reaksi terhadap mouse jika mouse di klik maka bola akan bereaksi dengan posisi mouse saat ini saat di klik dan mouse mempunyai posisi dan akhirnya setiap di klik bola akan mengikuti kemanapun posisi dari mouse tersebut dan di kesempatan kali ini di tutorial kali ini part 14 di bagian animasi tutorial animasi saya akan menambahkan beberapa skrip untuk membuat bola lebih realistis ataupun reaksi pada mouse saat di klik oke mungkin kita langsung mulai saja dan di video sebelumnya saya sudah mempunyai skrip semacam ini dan saya akan menambahkan satu yang namanya variable saya memberikan mungkin DMP variable DMP dan saya memberikan sama dengan saya memberikan mungkin 0,9 untuk awalnya saya memberikan 0,9 dan selanjutnya saya akan memberikan variable ini di VX dan VW VX dan VW saya menuliskan VX oke disini saya akan menuliskan VX dan di VX saya memberikan kali sama dengan DMP dan jika Anda menghitung VX nya ditambahkan di kali dengan DMP dan di bawahnya saya memberikan VY dan kali sama dengan DMP dan sekarang saya jika saya simpan saya reload halaman saya saya mempunyai semacam ini dan saya rasa ini menjadi sama sekali tidak realistik karena karena bola menjadi lambat tapi saya disini mempunyai tumbukan saat bola berada di lantai dia akan terpental beberapa kali dan akhirnya diam dan saya akan merubah di DMP mungkin di DMP saya tambahkan 5 dan saya sekarang mempunyai 0,95 saya simpan dan saya reload saya akan mempunyai animasi yang lebih lebih besar di tumbukannya jika saya memberikan mungkin 97 saya simpan dan saya reload saya akan mempunyai tumbukan yang lebih besar lagi saya akan merubah ke 0,99 dan jika saya simpan lalu saya reload halaman saya dan saya sudah mempunyai animasi semacam ini dan saya rasa bola saya semakin realistik dan saya merubah posisi di Y saya merubah posisi di Y ke 0 dan sekarang saya sudah mempunyai animasi tapi lambat dan animasi yang lambat karena saya mempunyai gravitasi yang kecil saya perbesar gravitasi saya mungkin 0,1 dan jika saya reload saya mempunyai animasi bola yang lebih cepat karena gravitasi yang cepat yang besar dan anda bisa bereksperimen untuk untuk merubah beberapa beberapa isian di variable anda bisa merubah di DMP anda memberikan 999 dan jika saya merubah seperti itu lalu saya reload saya mempunyai animasi yang berbeda seperti itu dan jika anda berubah lagi jadi anda bisa bereksperimen disini semua variable yang ada disini bisa anda berubah sesuai dengan keinginan anda untuk menemukan fungsi-fungsi tersebut jika saya berubah 99.966 jika saya reload saya mempunyai pentalan yang berbeda juga dan saya akan merubah gravitasi saya percepat saya berikan 0,2 dan jika saya simpan saya reload saya mempunyai animasi yang lebih cepat seperti itu dan saya rasa bola saya sudah menjadi lebih realistik dan sekarang saya akan memberikan fungsi saya akan memberikan fungsi pada mouse dimana saat saya mengklik mouse bola tersebut mengikuti posisi dari mouse saat di klik dan disini kita butuh menambahkan beberapa skrip beberapa beberapa fungsi lagi supaya javascript bisa memerintahkan bola untuk bergerak intinya seperti itu dan saya akan melanjutkan skrip saya di video selanjutnya pastikan anda terus cek asastudio.org karena saya akan banyak menambahkan banyak video di website tersebut oke sampai jumpa salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati